Halo teman-teman, balik lagi dengan gue JV disini Kali ini gue mau ngebahas joran ultralight dan light Ya, sebenernya joran light ini baru-baru ya gue dapet joran light Soalnya joran kebanyakan joran ultralight, terus ke medium, medium heavy Nah, yang light ini jarang dapetnya Nah, sekarang Daido memproduksi joran terbaru untuk ultralight casting dan untuk light casting Tersedia tipe spinning dan tipe bat casting Oke bro, ini dia yang ditunggu-tunggu Daido Bluefin UL dan L Oke, ini dia Ini sarungnya ilu orange seperti ini ya Ini orange bro Ya, pastinya gue dapet joran ini dari Daido Fishing Teamnya langsung Dan kalau misalnya lu berniat dengan joran ini Gue gak tau ini joran udah rilis apa belum Nanti gue bakal cantumin link Shopee atau Tokopedia dari Daido Fishing Team di kolom deskripsi Semoga aja sih udah rilis ya pas video ini di upload Ya udah bro, gak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja Si Bluefin ini Ini yang 4 lips, kita coba yang 2-6 Eh, yang light dulu lah Gue bener-bener penasaran sama yang light Ini yang light tipenya tipe bat casting Sedangkan yang UL, yang tipe spinning Wah, ini keren bro Ini ada semacam wrapping Kalau di Daido ini ada Twist X Carbon Oke, sampai ke scene Sampai ke ujung Sampai ke ujung Twist X Carbonnya Dan untuk top sectionnya Sama juga, ini pakai Twist X Carbon Dan, ya Untuk di bagian top section Ini menggunakan hollow carbon Ke 4 joran terbaru dari Daido ini Yang kemarin kita bahas Yaitu yang TG Dari Evander, Bluefin, Artemis Dan yang Predator Limited Edition Itu semuanya pakai RHC Atau Ritun Hollow Carbon Jadi sebelum masuk ke pasar Daido Fishing Team menyetel dulu Dari backbone strengthnya Actionnya dan power Jadi untuk memaksimalkan performa Dari joran tersebut Jadi di tuning Di setnya satu persatu Oke, gini dia Ini yang tipe bat castingnya Tipe light Daido Bluefin Ya Disini Salah satu yang gue suka lagi adalah Hook Keeper-nya Ada di belakang Hook Keeper ada di belakang Gue pernah Beberapa kali mancing Hook Keeper-nya ada di depan Mancing pakai BC Itu sering nyangkut Si tali itu sering nyangkut Ke Hook Keeper-nya Nah mungkin Di Daido Dia Inovasi Terbaru gitu kan Jadi Hook Keeper-nya ditaruh di belakang Biar nggak nyangkut Keren sih Simple tapi Simpel tapi Memperhatikan kenyamanan pemancing Gue pernah disini nyangkut mulu bro Sekarang kita coba buka Yang tipe spinningnya Ini pakai Fuji Slim O-ring Oke dan Tipe spinningnya Kita coba melihat Oke ini dia tipe spinningnya Dengan rehasil dari Daido Ya Disini yang sedikit menarik perhatian gue adalah Dia ring Guide-nya Fuji Tapi untuk frame Ya maksud gue Fuji New Slim O-ring Seperti ini Oke Nah Untuk frame-nya Dia Kirip-pirip K-series Dia high frame Dengan diameter yang kecil Ini enak banget Kalau buat casting Ya ini Enak banget Jadi kalau misalnya kita Case atau long case Si senar itu Nggak bakal mentok Kena blank Jadi Disini aja senarnya Dia kalau Misalnya diameternya besar Atau Frame-nya Nggak high frame Seperti ini Dia Agak ada kemungkinan Mentok Kena Frame Terus Emang sih Bisa casting juga Tapi Lebih jauh atau Lebih baik Yang diameter Kecil seperti ini Karena kalau kita Case dia Kalau tarinya mutar Itu nggak bakal Kena blank Ini untuk Tipe spinning Bro Oke Disini gue bahas Yang mana dulu ya Kayaknya sih Yang Yang spinning Boleh Yang spinning Yang biasanya Bakal Oke Kita zoom dulu bro Biar lo bisa Lebih jelas Nontonnya Yuk Oke Untuk bat Paling bawah Disini dia Pake Eva Black Eva Seperti ini Dasarnya sini Ada logo Daido Ada logo Daido Warna biru Aluminium CNC Gitu Disini ada Sisoris juga Keren Nah Disini tulisan For Ultralight Angler Untuk blanknya Dia twist X carbon Dari Daido Dengan konsep Warna biru Birunya biru Biru Dongker Atau biru Navy green Ini keren sih Keren bro Blanknya Dan logo Daido juga Nah Hook keepernya Ada di belakang Di japan Style Ya Kalau di depan Biasanya sih Sering nyangkut Apalagi Untuk Ria-ria BC Itu sering nyangkut Kalau casting Tapi ini enggak Ini di belakang Di belakang Ini ria BC Ini joran BC Hook keepernya Ada di belakang Jadi enggak Nyangkut Untuk blanknya Dia menggunakan Hollow carbon Bottom Maupun top section Dengan teknologi Return Hollow carbon Dengan Dipadukan Dengan twist X carbon Ini kalau di belakang Ini kerasa bro Wappingannya Kerasa Tapi joran ini Tetap ringan Nanti kita timbang aja Ini warna blanknya Bagus loh Biru-biru Gimana gitu Oke Disini ada Sedikit List warna Orang Nah disini ada List warna Orang Dengan tulisan Hollow flag stack Nah Salah satu Yang menarik perhatian Gue adalah Ringgeitnya Ini ringgeit Fuji Ya New slim O-ring Ya kalau O-Connect Pasti mahal lah Bro Ini new slim O-ring Cuman dengan frame Ini frame Yang mirip-mirip Seris yang High frame Diameternya kecil Memungkinkan Kalau kita long case Dia Talinya tuh Nggak bakal mentok Kena blank Jadi memungkinkan Kita bisa lebih jauh lagi Castingnya Tuh Ya kan Kalau Diameternya besar kan Wavingnya lebih besar Jadi ada kemungkinan Mentok kesini Jadi casting kita Agak-agak sedikit Terhambat sedikit Nah gitu Kalau ini bakal Mulus terus Castingnya Nggak bakal mentok Ini Fuji bro Fuji Kalau Daido mah udah gak ada gimmick-gimmick loh Ini udah Fuji semua Ini Nyampe ke ujung Untuk twist X carbon Ini joint Middle joint CW di bawah Oke Dan ini dia Untuk top section Top section Empat joran Daido terbaru Sekarang lagi Mengedepankan Return hollow carbon Oke Hollow carbon Kembali kan Return solid carbon Sekarang return hollow carbon Ini Untuk di bagian Ringgiannya pun Ini mirip-mirip K series Dengan diameter kecil Keren Ini pakai twist X carbon juga Nampai ke ujung Full Pertama-tama tuh Yang pakai twist X carbon Kok nggak salah Yang pertama tuh Predator Sekarang udah hampir Semakan di semua joran Daido Ini warnanya biru-biru gitu bro Biru-biru gitu Keren Jadi biru List orange ini Temanya Top sectionnya Sekarang Untuk yang Bedcasting Bedcasting seperti ini Untuk Belakangnya Hampir sama aja Kayak yang Tipe spinning Hookkeeper Dari atas Ini bener-bener Membantu Kalau disimpan di belakang Kalau di depan Nyangkut Sering nyangkut sih gue Oke Twist X carbon Riosidnya seperti ini Dari Daido Warnanya glossy Elegant Carbon tube-nya juga bagus Oke Ini semua hampir sama aja Yang ngebedain Adalah jumlah ring guide Dan tipe riosid aja sih Dan Tipe Ring guide-nya Yang ada di atas Kalau Biasanya Ini semua sama Dan jumlah ring guide Untuk yang Bedcasting ini Jumlahnya ada 9 Kalau yang spinning Ada 8 Nanti kita hitung Return hollow carbon Dari Daido Oke bro Baru ini biru Keren Baru ini biru Oke Top section Oke Baru ini ya Penampakan dari jarak dekat Si Daido Bluefin Sekarang kita coba ukur dulu Untuk panjang Dari batnya Panjang bat Di sini Di 38 Centis Tengah Ya Yang spinning Yang biasanya juga sama 38 Centis Tengah Dan untuk berat Kita coba timbang dulu Yang spinning Di 125 gram Oke Ini adalah joran Dengan panjang 2 meter 10 atau 20 cm Apa lagi Di 121 gram Plus level Kalau tanpa level sih Biasanya 219 gram Biasanya kalau level itu 2 gram Oke Sekarang kita coba ukur Diameter blank Diameter blank Pangkal Ini yang Tipe UL 2 sampai 6 lips Yaitu Di 9,5 Mill Dan untuk Topnya Tipe UL Di 1,1 Mill Cukup 1,1 Mill Joran Holocarbon Biasanya Tipe light Di 9,5 Mill Dan untuk Topnya Oke Di 1,2 Mill Ya Wajar ini Tipe light Kan dia Lebih Besar Nah Untuk Spesifikasinya Di sini Dido Bluefin QL 2 sampai 6 lips Fitur utama Yaitu Return Hollow Carbon Ya Dengan Menyetel Satu persatu Joran Bluefin ini Sebelum masuk Ke pasar Jadi disetel Backbone strength Yang lainnya Action Dan power Terus disini Ada Panjangnya Yaitu 7 feet Atau sekitar 210 cm Dua seksion Middle Joran Cewek Di bawah Blank Bottom Hollow Dan Blank Top Seksion Yang juga Pake Hollow Carbon Untuk Lainnya 2 sampai 6 lips Dan Lure weight 2 sampai 10 gram Oh iya Yang spinning Ini pun Tersedia Yang ukuran 4 sampai 8 lips Dan Yang BC Pun Ini kan 4 sampai 8 lips Tersedia Yang ukuran 2 sampai 6 lips Jadi Mau yang UL Ada Yang lainnya Ada Yang spinning Pun sama Yang UL Ada Yang lainnya Pun Ada Disini Sama Aja Bluefin 4 sampai 6 lips Tipenya L Atau Light Untuk Panjangnya 210 cm Lure Weight 4 sampai 15 gram Dan Lain Weight 4 sampai 8 lips Oke Disini Ada Fitur Fitur Utama Dari Bluefin Yang pertama Dia Menggunakan Fuji New Slim O-ring Dengan Frame High Frame Yang mirip-mirip K-series Seperti ini Oke Ini adalah Fitur yang Menurut gue Cukup Penting ya Cukup Maksudnya Kan Kita tahu Kalau yang K-series O-ring Itu kan Garganya Mahal-mahal Tapi ini Ini Fuji Ini udah Gue cek Satu per satu Ini ada Fuji semua Ya Daido No gimmick Yang kedua Ada Slim Blank Structure Yaitu Pengembangan Dari Return Low Carbon Dipadukan Dengan Material Carbon 30T Yang menjadikan Si Blanknya Cukup Kecil Kuat Dengan Lifting Power Yang Powerful Terus Yang ketiga Ada Daido Twist X Carbon Ya Yang Ngebungkus 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 X Carbon Atau Gue nyebut X Wrapping D-wrap Dibungkus Ya sebenernya Blank Daido Sudah Kuat Kuat Tapi Dibungkus Lagi Jadi Lebih Elegant Dan Lebih Kuat Jadi Keliatannya Pun Lebih Keren Kalau Di Wrapping Atau Dibungkus Lagi Pake Twist X Carbon Dari Daido Ini Jadi Lebih Keren Dan Lebih Elegant Dan Pastinya Lebih Kuat Jorannya Bro Terus Kan Ini Balutannya Dia Warna Biru Jadi Keliatannya Lebih Lebih Elegant Ini Birunya Pun Gak Biru Nora Ini Biru Dongker Jadi Kalau Kena Sinar Matahari Pun Ini Bakalan Keren Ini Keren Di Kamerapun Ini Terlihat Bagus Apalagi Di Bangga Sinar Matahari Yang Seat Dengan Material Harded Milon Yang Menjadikan Real Seat Ini Kuat Dan Ringan Dan Pastinya Sesuai Dengan Real Daido Bro Jadi Gak Ada Kata Oblak Atau Longgar Gimana Bro Yang Kelima Disini Ada Hookkeeper Ini Hookkeeper Yang Gua Tadi Udah Bilang Disimpen Di Belakang Terus Bisa Ditekuk Juga Ini Flexible Bisa Ditekuk Bisa Dibuka Dan Bisa Dihutup Ya Dan Yang Terakhir Adalah CNC Aluminium Handle Cap Ini CNC Aluminium Bro Oke Blue Fin Oke Itu Dia Untuk Fiturnya Sekarang Kita Coba Pasalkan Dulu Kita Kita Hitung Ring Guide Terus Kita Bending Bending Dikit Oke Untuk Joran UL Ini Cukup Nyaman Ringnya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ring Guide Untuk Yang Tipe Spinning Oke Ini Power UL Tipenya Force Tapper Fast Tipe UL Ini Panjangnya 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 8 Agak sedikit Lebih Kaku Dibanding Yang UL Soalnya Ini Ada Tipel Sama Sama Fast Tapper Sama 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 Fast Tapper Oke Ya Untuk Harga Si Bluefin Ini Katanya Dibanderol Dengan Harga 300 Ribuan Tapi Gue Juga Gatau Soalnya Gue Cek Kemarin Belum Ada Dan Belum Belum Launching Gak Eh Launching Udah Ya Belum Ada Di Market List Nanti Kalian Cek Aja Di Market List Daido Fishing Pimu Di Top Atau Di Shopee Nanti Gue Cantimin Deskripsi Jadi Biar Kalian Gampang Ngecek Joran Ini Harga Pas Berapa Harga Harga Pas Berapa Sih Oke Ini Yang Ditunggu Joran Water Light Light Dari Daido Tahun 2023 Ya Bro Oke Oke Paling Segitu Dari Gue Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Misalnya Lo Canya Referensi Dari Joran Real Atau Empan Lo Bisa Cek Di Video Sebelumnya Jangan Lupa Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Tlet� Dari Dari Sampai Dari Dari Sampai Dari Terima kasih.